Selain itu, pemirsa ratusan petani puger dan aktivis PMII Jember juga mendatangi kantor DPRD Jember. Mereka ditemui oleh sejumlah anggota Dewan dan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait. Aksi menolak pembelokan saluran irigasi juga dilakukan di gedung Dewan oleh petani puger dan aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Jember. Koordinator petani puger Nur Dianto mengatakan relokasi atau pembelokan irigasi yang dilakukan oleh pabrik semen Imasco itu akan berdampak pada lambatnya aliran air menuju ribuan hektare sawah yang ada di puger kulon dan puger wetan. Apalagi menurut Nur Dianto, informasi terakhir dari Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, pabrik semen Imasco diduga belum memiliki izin pembelokan saluran irigasinya. Nur Dianto menyebutkan, ada ribuan petani yang bekerja di sawah yang terdampak relokasi saluran irigasi tersebut, sehingga bisa dipastikan mereka akan gagal panen saat musim kemarau datang. Terkait relokasi irigasi yang di Imasco ini tidak mempunyai izin apapun untuk merelokasi itu ternyata relokasi itu dilaksanakan, dipindahkan. Jadi aliran irigasi yang panjangnya 440 itu dibelokkan ke arah sebelah barat. Jadi daya dorong air untuk puter kulon ini sangat kecil, ini tidak bisa mengayangi sawah semuanya. Itu sudah sejak tahun berapa? Tahun 2018. Sudah sejak tahun 2018. Sudah lama, kita hearing sudah dulu, dan surat-surat yang ke provinsi sudah, bulan air-air ini, ini diuji coba. Dengan Dali untuk perizinan itu diuji coba dulu. Nah, setelah kita lihat juga ternyata uji cobanya yang memang sesuai dengan analisi kesita. Air tidak sampai ke daerah puter kulon sebelah barat, tidak seperti biasanya. Karena pembelokannya itu sangat signifikan. Jadi beloknya sampai tiga kali. Jadi daya dorongnya tidak ada. Selain itu, Nur Dianto menuntut agar saluran irigasi dikembalikan seperti semula. Sebab diduga cacat hukum dan merugikan ribuan petani yang memiliki sawah di kawasan Puger Wetan dan Puger Kulon. Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Itkon Syauki, menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi C saat itu, yaitu Siswono, untuk mengetahui detail permasalahan relokasi di Puger tersebut. Ya ini paling memungkinkan ya, kalau secara, apa namanya, atip aturan di DPRD, ini saya akan segera memanggil Ketua-Ketua Komisi terkait. Terutama Komisi, mau gak Pak? Komisi B terkait dengan perizinan, Komisi C terkait dengan sumber daya air, itu nanti Mas David sama Pak Sis nanti akan saya panggil. Dan memang di tahun 2018 itu, itu Pak Sis memang masih jadi Ketua Komisi C beliau, beliau yang menemui petani ini. Intinya, intinya, memang DPRD ini pada waktu itu telah merekomendasikan agar supaya tidak ada pembelokan saluran irigasi. Saat dikonfirmasi oleh Awak Media, pihak Imasko belum memberikan jawabannya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.